Beruang SLJU, Sin Leong, Jilib 18 Pertempuran yang kacau terjadi, dengan William Tochoo dan kelima pengemis lainnya terlibat dalam pertempuran yang sulit untuk ditentukan pula, mana kawan-mana lawan itu. Hanya saja William Tochoo telah membinasakan lima orang pengawal istana, berusaha untuk mengejar pangeran Galik, yang waktu itu telah melarikan diri untuk menyingkir bersama-sama dengan-dengan Hekpek Siang Set yang mengawalnya, juga beberapa orang pahlawan yang jadi pengikut pangeran tersebut telah berlari-lari meninggalkan tempat itu. Api berkobar sangat tinggi dan semakin besar, angin pun waktu itu berhembus sangat kencang, api seperti dikipasi, menyebabkan menyala tambah besar dan langit menjadi merah karenanya. Sebagian dari penghuni istana juga sibuk sekali berusaha untuk memadamkan api itu. Waktu itulah Sasana telah menoleh kepada Yohem, katanya dengan suara yang berbisik, inilah kesempatan baik untuk meloloskan kawan-kawanmu Yohem mengangguk menyetujui pendapat puterinya dari pangeran Galik tersebut. Segera mereka telah berlari-lari ke istana di mana Chin Piao Ho dan yang lainnya berada. Namun di tempat itu Yohem hanya menemui Chin Piao Ho, Wimput Liyong dan Lik Ong Kiang. Kotai tidak dilihatnya. Segera juga dia menanyakan perihal anak itu. Chin Piao Ho bertiga juga menyatakan, ketika mereka melihat terjadinya kebakaran di bagian belakang istana pangeran Galik, mereka tidak melihat Kotai. Mereka telah mencari-carinya, tetapi anak itu tidak juga berhasil mereka temui. Yohem dan yang lainnya telah mencari beberapa saat, namun Kotai tetap tidak berhasil ditemui jejaknya. Sedangkan Sasana telah mendesak agar mereka cepat-cepat berangkat. Akhirnya, setelah tidak berhasil mencari Kotai, dengan hati yang masih bingung, terpaksa Yohem mengajak kawan-kawannya itu untuk meninggalkan tempat tersebut. Pintu gerbang istana tertutup dan di situ terdapat pengawalan yang ketat sekali. Namun Yohem dan Sasana berhasil menotok tubuh semua pengawal di tempat itu. Yohem yang telah membuka pintu gerbang, sedangkan Sasana telah mengambil tiga ekor kuda, di mana kuda-kuda tersebut yang sesungguhnya milik para pengawal pintu gerbang tersebut telah diserahkan kepada Chin Tiao Ho, menemput Liyong dan Liyong Kiang. Yohem hanya berkata, Wiel Yang Tochoo berada di sini, kau tidak perlu khawatir Liyo Chiam Pua, jika urusan di sini telah selesai, tentu aku bersama-sama dengan Wiel Yang Tochoo akan menyusul ke markas Kepang. Mendengar Wiel Yang Tochoo berada di dalam istana pangeran galik ini, Liyong Kiang jadi ragu-ragu untuk pergi, dia menyatakan ingin berdiam di sini menemui Wiel Yang Tochoo. Namun Yohem telah mendesaknya agar mereka segera menyingkir agar tidak menjadi beban yang cukup berat baginya. Sebab jika memang Liyong Kiang gagal meloloskan diri berarti perhatian Yohem akan terbagi, antara membantu Sasana dengan melindungi keselamatan orang ini. Akhirnya Liyong Kiang mengerti juga, ketiga kuda itu telah dilarikan dan larinya kuda itu tidak dapat cepat karena Weng Put Liyong dalam keadaan lemah, dan tangannya dalam keadaan terborgol. Cuma saja sebentar kemudian kuda itu telah cukup jauh meninggalkan istana tersebut. Cahaya api yang kemerah-merahan terlihat bayangannya, tampak di belakang ketiga orang itu ketika mereka berada di mulut lembah. Yohem dan Sasana sendiri setelah melihat Liyong Kiang bertiga bersama Chin Tiao Ho dan Weng Put Liyong lenyap dari pandang mereka, segera keduanya kembali ke belakang istana. Di tempat itu terjadi kekalutan, beramai-ramai orang tengah berusaha memadamkan api. Yohem dan Sasana membantu mereka untuk memadamkan kobaran api. Akhirnya, seperminuman teh, api pun berhasil dipadamkan walaupun masih terlihat di sana-sini kobaran api yang kecil, toh itu sudah tidak membahayakan lagi. Sedangkan di tempat pertempuran masih terjadi pertempuran yang kalut sekali. Suatocu sudah berapa banyak membinasakan orang-orangnya Tia Tsu Ho Atong. Koksu itu sendiri telah menyingkir entah kemana, Go Chin Talu yang masih melakukan perlawanan yang gigih pada dua orang pengemis anak buahnya Wiali yang tocu. Mereka bertempur dengan memergunakan senjata tajam, dan pakaian Go Chin Talu telah koyak-koyak. Pangeran Galik pun sudah tidak terlihat. Hekpek siang set yang mengawalnya pun tidak terlihat bayangannya. Anak buah Tia Tsu Ho Atong sangat banyak, mereka berada di mulut lembah, mereka mungkin lebih dari seratus orang semuanya mebekal senjata tajam. Dengan demikian, mereka pun mengandalkan jumlah yang banyak, walaupun kepandaian mereka tidak berapa, toh berhasil untuk mendesak kelima pengemis anak buahnya Wiali yang tocu. Dan di waktu itu mereka bertempur dengan membabi buta. Lengki Lumi sendiri telah mempergunakan goloknya untuk menyerang dengan hebat pada suat tocu, dibantu oleh belasan orang pahlawan yang menjadi anak buahnya Tia Tsu Ho Atong. Namun karena kepandaian suat tocu mengebutkan tangannya, para pahlawan itu tidak bisa mendesak untuk mendekatinya. Karena mereka terserang hawa yang sangat dingin, membuat tubuh mereka menggigil keras dan ada jago yang telah terbungkus oleh lapisan es. Keadaan seperti ini telah berlangsung terus dengan korban-korban berjatuhan tidak terhitung. Tidak lama kemudian tampak Wiali yang tocu telah berlari-lari mendatangi, tampaknya Wiali yang tocu gagal untuk membekuk Pangeran Galik. Setelah mengejarnya setian lama, dia kehilangan jejak Pangeran Galik. Menyaksikan pertempuran yang kalut itu dan kelima pengemis yang datang bersamanya ada yang terluka, segera Wiali yang tocu berseru, angin keras. Kelima pengemis itu mengiakan, mereka mendesak pengepungnya lalu melompat ke dekat Wiali yang tocu. Wiali yang tocu sendiri menoleh kepada Yohem, Yohyante, kau ikut serta aku nanti menyusul Wietoa ke menyahuti Yohem. Liulo Chiampo telah berhasil menyingkir dari istana ini, dia tengah menuju ke markas Kepang mendengar penjelasan itu. Wiali yang tocu girang, dia menyahuti, baiklah, kami menantikanmu di markas Kepang, Yohyante Yohem mengiakan. Begitulah, ke enam pengemis itu telah berlalu, mereka bekerja sama dan juga memiliki kepandayan yang tinggi, mudah buat mereka menyingkirkan diri dari tempat itu. Sedangkan anak buah Tiat Suho Atong telah menyerbu kepada Yohem dan Sasana. Mereka telah menyerang dengan senjata yang tajam masing-masing. Yohem dari Sasana telah memberikan perlawanan sejenak. Waktu memperoleh kenyataan pangeran Galik telah berhasil menyingkirkan diri dari tempat itu, Yohem dan Sasana pun beranggapan tidak ada gunanya untuk berdiam terus di tempat ini. Setelah merubuhkan dua orang lawannya lagi, Sasana dan Yohem telah meninggalkan tempat itu untuk mencari pangeran Galik. Suat Tocu masih mengamuk terus bersama Chiu Pek Toh. Si tua jengaka yang berandal itu tampaknya gembira sekali, dia menarik. Dan cabut rambut maupun kumis dari lawannya sambil tertawa. Hahaha, hehehe tidak hentinya. Waktu itu korban yang berjatuh di tangan Suat Tocu banyak sekali. Namun di saat dia hendak mengamuk terus, waktu itulah didengarnya suara Pekik yang menyerupai rangan panjang suara dari biruang saljunya yang berada di luar istana. Suat Tocu jadi balik pikir. Setelah menghantam hancur dua batok kepala lawannya, dia menjejak tanah, tubuhnya melesat bagaikan anak panah cepatnya meninggalkan tempat tersebut. Tinggal Chiu Pek Toh yang dikeroyok semakin ketat oleh kaki tangannya Tia Tsu Hoa Tong, karena tinggal dia seorang dan semua senjata telah menyambar-nyambar ke arahnya. Chiu Pek Toh tertawa-tawa sambil katanya kemudian, Sudahlah, Sudahlah, Semua telah pergi. Kakek kalian juga tidak memiliki selera untuk main-main dengan kalian lalu Chiu Pek Toh menggerakkan kedua tangannya, maka tampak lima sosok tubuh terpental jauh sekali terbanting di tanah sambil mengeluarkan suara jeritan yang keras sekali. Lawan-lawannya yang lain jadi terdiam tertegun sejenak lamanya. Chiu Pek Toh sendiri sambil tertawa Hahaha, Hehehe, Dengan gerakan tubuh yang lincah dan gesit sekali, hanya beberapa kali loncat telah meninggalkan tempat tersebut dan lenyap dari penglihatan semua orang. Di situ bergelimpangan sosok-sosok tubuh yang terluka dan mati, mereka ada yang merintih, dan juga yang mengerung-gerung sebab menahan sakit yang luar biasa. Setelah melihat tidak ada lawan yang harus diserang lagi, para pahlawan istana Pangeran Galik yang telah menjadi pengikutnya Tia Tsu Ho Atong itu menolongi kawan-kawan mereka. Lengki Lumi juga cepat-cepat mengeluarkan obat luka, di mana dia memakaikan pada luka-luka tubuhnya sendiri, kemudian membagikan kepada anak buahnya. Go Chin Talu sendiri telah perintahkan agar mereka meninggalkan tempat tersebut untuk pergi menemui Tia Tsu Ho Atong. Dalam waktu sekejap saja tempat itu jadi sepi dan sungi, di mana tempat yang semula begitu ramai dengan pekek dan teriak yang mengandung nafsu membunuh. Sekarang sunyi sepi hanya terdengar suara kutu malam belaka namun dengan terjadinya pertempuran seperti tadi, kini telah jelas batas-batas lawan dan kawan dan Pangeran Galik pun telah memperoleh bukti-bukti yang jelas mengenai pengkhianatan Tia Tsu Ho Atong. Dengan demikian hanyalah bagaimana Pangeran Galik mengatur langkah-langkah untuk mengatasi semua itu, untuk menumpas pengkhianatan Tia Tsu Ho Atong dan orang-orangnya yang sebagian besar jadi pengikutnya Sip Kok Su itu. D.A. juga Pangeran Galik ingin segera berangkat ke Kota Raja, untuk memberikan laporan selengkapnya pada Kaisar. Sasana dan Yoheim telah berhasil bertemu dengan Pangeran Galik di sebuah ruangan rahasia, yang rahasia Kero membuka ruangan itu cuma diketahui oleh Pangeran Galik dan Sasana berdua. Tadi waktu melihat Pangeran Galik telah meninggalkan tempat terjadinya pertempuran, Sasana segera menduga bahwa ayahnya tentu telah pergi bersembunyi di ruangan rahasia bawah tanah yang terletak di tengah-tengah istana, di tempat yang agak tersembunyi. Karena itu Sasana telah mengajak Yoheim pergi ke ruangan rahasia tersebut. Dan memang dugaannya tepat, di mana mereka bertemu dengan Pangeran Galik, yang waktu itu didampingi oleh Hakpek, Siang Set dan enam warang pahlawan istana yang tetap setiap pada Pangeran ini. Sesungguhnya terdapatkan jalan antara Yoheim dengan Pangeran Galik. Namun melihat Pangeran Galik yang biasanya memiliki kekuasaan besar, agung dan berwibawa kini harus mengkeret bersembunyi di ruangan rahasia di bawah tanah ini, Yoheim jadi merasa kasihan juga. Terutama sekali, Pangeran ini pun telah dikhianati oleh sebagian besar pengikutnya. Yo Kongcu telah memberikan janjinya ayah bahwa dia akan membantuku untuk melindungi Musa Sana telah menjelaskan pada Pangeran Galik. Pangeran Galik mengucapkan terima kasihnya, sedangkan di dalam hatinya dia berpikir, apakah pemuda si Yo ini memang benar-benar ingin bekerja di bawah perintahku, atau memang dia hanya pura-pura untuk melakukan penyelidikan perihal diriku. Bukankah sekarang ini aku dalam keadaan lemah? Tidakkah mudah baginya jika memang dia hendak mencelakaiku? Tapi apa yang dipikirkannya itu tidak diutarakan pada wajahnya, Pangeran Galik tersenyum manis dan ramah sekali. Apa rencana ayah berikutnya untuk menghadapi keadaan seperti ini tanya Sasana lewat beberapa saat lagi. Aku ingin berangkat ke Kota Raja, mungkin perjalanan ke sana memakan waktu dua bulan. Jika memang kita bisa tiba lebih dulu dari Koksu, maka kita bisa membeber semua ini pada Kaisar. Namun jika Koksu tiba di Kota Raja terlebih dulu dari kita, inilah yang benar-benar sulit, karena dia tentu telah melontarkan fitnah, sehingga berarti kita memperoleh kesulitan yang tidak kecil setelah berdiam sejenak dan menghela nafas. Pangeran Galik meneruskan perkataannya, tapi aku yakin, Kaisar tentu tidak akan mempercayai sepenuhnya fitnah Koksu Sasana mengangguk. Kukira pagi ini Tia Tsu Ho Atong bersama pengikutnya akan berangkat meninggalkan istana ini, dan kita boleh segera meninggalkan tempat ini juga tapi Pangeran Galik tampak ragu-ragu. Dia melirik kepada Yohim, baru melanjutkan perkataannya, bagaimana dengan Yukong Chu? Aku telah memberikan janjiku pada puterimu untuk melindungimu, maka ku pikir setiba di Kota Raja, selesailah tugasku menyahut Yohim. Pangeran itu tersenyum getir. Dia tidak bilang apa-apa, hanya menoleh kepada puterinya tanyanya, lalu bagaimana dengan gurumu yang dimaksudkan Pangeran Galik adalah Chiu Pek Tong, si tua berandalan yang jenaka itu. Tadi kami tinggalkan dia di saat pertempuran masih berlangsung, entah sekarang dia telah kembali ke tempatnya apa belum selama ini dimanakah sembunyikan gurumu sehingga aku sendiri tidak mengetahui bahwa kau diandiam tengah mempelajari ilmu silat yang tinggi dari orang Chiu itu tanya Pangeran Galik. Di kamarku menyahut sasana terus terang, suhu gemar sekali mendengari cerita-cerita, maka jika aku telah menceritakan sebuah dongeng padanya, maka dia menghadiahkan aku satu jurus ilmu silatnya, begitu seterusnya hem, bagaimana kira kalian bertemu tanya Pangeran Galik lagi. Itulah terjadi secara kebetulan sekali. Waktu itu aku bersama dengan beberapa orang daya yang tengah berada di luar istana untuk menangkap burung di lembah. Ternyata di lembah itu burung-burung telah jadi jinak sekali, entah mengapa. Padahal hari-hari sebelumnya burung-burung tersebut merupakan burung-burung yang liar. Hal ini mengherankan, kami menyelidikinya. Setelah setengah harian menyelidiki, ternyata burung-burung tersebut dipelihara oleh seseorang yang melatihnya dengan baik, sehingga boleh dibilang burung di lembah jinak semuanya. Orang itu tidak lain adalah Suhu, Elo Obo Anto. Dia pun senang bersahabat denganku, dia menanyakan apakah aku memiliki cerita-cerita yang menarik. Karena melihat dia bukan orang sembelarangan yang tentunya memiliki kepandayan yang tinggi, aku telah menceritakan dua buah dongeng padanya. Ternyata dia puas. Dan minta diceritakan lagi dongeng lainnya. Tapi aku bilang padanya, aku letih dan ingin istirahat. Maka dia telah ikut ke istana, selanjutnya setiap kali aku selesai berdongeng, dia menghadiahkan aku satu jurus ilmu silatnya, dan secara berangsur-angsur, akhirnya seluruh kepandayannya telah diwariskan kepada aku. Cuma saja, ilmu suhu demikian luar biasa. Latihanku yang belum begitu sempurna tentu sulit untuk menguasainya dengan baik. Suhu mengatakan, sedikitnya aku masih memerlukan waktu lima tahun untuk berlatih diri jadi kalian angkat guru dan murid itu tidak secara resmi tanya pangeran Galik. Waktu itu memang tidak menyahuti sasana. Tetapi ketika suhu ingin menuturkan ilmu Kong Bengkun, dia mengatakan ilmu ini tidak bisa diturunkan pada orang yang bukan muridnya dan selamanya dia pun memang tidak pernah menerima murid secara resmi. Setelah kubujuk, akhirnya dia bersedia diangkat menjadi guruku, maka resmilah aku sebagai muridnya, ayah. Pangeran Galik mengangguk sambil menghela nafas. Tapi sama sekali tidak kusangka bahwa akan terjadi pengkhianatan Tiat Suhoat Ong seperti sekarang ini. Sayangnya, aku mengambil tindakan yang kurang cepat, sehingga dia bisa menghimpun kekuatan yang tidak kecil. Jika dulu waktu aku menerima laporan mengenai maksud dan rencana busuknya yang ingin menindih pengaruhku itu, dan segera aku bertindak, tentu tidak akan terjadi peristiwa seperti sekarang ini dan pangeran Galik telah menghela nafas beberapa kali. Hek Pek Siang Set waktu itu telah ikut berkata suara parau mereka. Pangeran, apakah tidak lebih baik jika kita berangkat sekarang saja pangeran Galik mengangguk? Pergilah kalian menyelidiki keadaan di luar dulu perintah pangeran Galik. Apakah koksu dan kaki tangannya telah meninggalkan istana atau belum Hek Pek Siang Set terima perintah dan segera mereka berlalu? Tidak lama kemudian mereka telah kembali mengatakan bahwa istana sangat sepi boleh dibilang menyerupai istana kosong belaka. Karena Tia Tsu Ho Atong telah mengajak semua kaki tangannya meninggalkan istana. Pangeran Galik menghela nafas. Dia pun perintahkan untuk mempersiapkan kuda dan perbekalan. Karena mereka begitu fajar menyingsing akan segera berangkat menuju ke kota raja. Selama itu Yohem sendiri tenggelam dalam pikirannya sendiri karena dia tengah memikirkan entah kemana perginya kotai. Waktu Sasana menanyakan padanya, mengapa dia hanya melamun belaka, pemuda ini telah menceritakan perihal lenyapnya kotai membuat dia tidak tenang karena dia yakin bocah itu tentu masih berada di sekitar istana ini. Jika begitu, mari kita pergi mencarinya ajak Sasana. Yohem setuju, maka sambil menantikan keberangkatan mereka meninggalkan istana. Sasana berdua Yohem telah mencari kotai di sekitar istana ini. Dan mereka memperoleh hasil yang liahil karena memang kotai seperti lenyap masuk ke dalam perut bumi. Dengan muka muram, akhirnya Yohem dan Sasana kembali ke kamar rahasia di bawah tanah. Waktu itu Hekpek Siang Set telah mempersiapkan perbekalan mereka. Dan rombongan itu pun berangkatlah meninggalkan istana tersebut, yang telah sunyi sekali. Beberapa orang pengurus dapur dan juga pelayan-pelayan wanita telah dipesan oleh Pangeran Galik agar mengurus istana ini baik-baik selama Pangeran tersebut meninggalkannya. Perjalanan ke Kota Raja bukanlah perjalanan yang dekat harus memakan waktu dua bulan lebih. Dan juga perjalanan menuju ke Kota Raja harus melewati dua provinsi Siamse dan Kiyampo. Waktu itu, Pangeran Galik boleh dibilang sudah lenyap setengah semangatnya karena ia memikirkan betapa sebagian besar dari pengikutnya dan orang-orang kepercayaannya telah berpihak pada Tiat Suho atau Bahkan beberapa orang tawanan penting. Pangeran Galik telah dibebaskan oleh Tiat Suho atau dan mengambil orang-orang itu untuk dijadikan kaki tangannya. Sasana berulang kali menghibur ayahnya dan puterinya itu mengatakan jika mereka telah menghadap Kaisar, tentu pengkhianatan Tiat Suho atau dapat dibeber dan nanti Kaisar akan mengambil tindakan yang semestinya pada koksunegara terbut. Sepanjang perjalanan, Pangeran Galik lebih banyak berdiam diri saja. Kemanakah perginya Kota Raja yang tidak berhasil ditemui jejaknya oleh Wahim? Ternyata, ketika Suat Tochu memasuki istana Pangeran Galik, dia meninggalkan biruang saljunya di luar istana. Dan setelah menantikan sekian lama, Suat Tochu masih belum kembali. Biruang salju itu tampaknya jadi tidak sabaran, dia pun jadi iseng dan dengan lompat yang ringan telah masuk ke dalam istana. Setelah mutar ke sana kemari, kebetulan dia melihat Kota yang tengah berdiri di depan pintu dari ruangan, di mana dia bersama Chin Tiao Ho dan yang lainnya ditempatkan. Kota mengenali biruang saljunya Suat Tochu, anak ini jadi girang, dia menghampirinya dan bermain-main dengan biruang salju itu. Tapi tidak disangkanya, si biruang salju telah melibat pinggangnya dan anak itu dibawa berlari-lari ke luar istana lagi. Semula Kota memang merasa takut, tapi setelah tiba di luar istana, biruang salju itu menggesek-gesekan kepalanya pada punggung Kota. Tampaknya bersahabat sekali. Kota pun gembira bisa bermain dengan biruang salju yang luar biasa ini. Mereka berdua, biruang dan si bocah, sama sekali tidak mengetahui bahwa di dalam istana tersebut sesungguhnya tengah berlangsung pertempuran yang hebat sekali, dan juga Suat Tochu waktu itu tengah mengamuk hebat. Hanya saja akhirnya mereka melihat kobaran api, yang menunjukkan bagian belakang istana pangeran galik tengah terbakar. Biruang salju semula hendak melompat masuk ke dalam istana, namun akhirnya dia batal sendirinya, hanya mengeluarkan suara erangan perlahan sekali menggerakkan kepalanya di punggung Kota. Lama mereka menanti, Suat Tochu belum kembali. Sampai akhirnya biruang salju itu memekik dengan suara erangan yang panjang dan keras sekali. Suara erangan itulah yang telah menyebabkan Suat Tochu meninggalkan lawan-lawannya, dan telah keluar dari istana tersebut. Ketika melihat biruang salju tidak mengalami sesuatu, hatinya jadi lega karena semula waktu mendengar suara erangan binatang peliharaannya itu, dia menduga bahwa biruang saljunya tengah menghadapi bahaya. Dan dia jadi heran dan kirang ketika melihat Kota berada bersama-sama dengan biruang saljunya. Mereka pun segera berangkat meninggalkan tempat itu, di mana Kota sudah tidak bisa tawar-menawar lagi harus ikut serta bersama Suat Tochu. Beberapa kali Kota berusaha untuk memberikan penjelasan pada Suat Tochu bahwa dia harus pamitan dulu pada Yohem dan Yang lainnya, namun Suat Tochu tidak mengacuhkan permintaan si bocah, yang telah digendongnya terus dan dibawa berlari dengan epat sekali. Biruang salju itu pun sebentar-sebentar mengeluarkan pekiknya, pekik girang karena selanjutnya dia akan memperoleh sahabat yaitu Kota. Suat Tochu ternyata menyukai Kota yang dilihatnya bahwa anak ini selain memiliki bakat yang baik, pun merupakan seorang bocah ajaib, yaitu Sintong. Yang jarang terdapat pada bocah-bocah lainnya. Karena Kota selain memiliki tulang yang bagus, otot-otot yang berisi dan padat sekali, juga memiliki bahan yang baik untuk digembleng ilmu silat. Suat Tochu sering merabah-rabah dan mengurut tubuh Kota agar seluruh jalan darah anak itu terbuka dan lancar, karena selama merabah itulah, Suat Tochu jadi memperoleh kenyataan Kota memang memiliki tulang yang bagus sekali. Dengan demikian Suat Tochu jadi tambah menyukai Kotai. Kotai sendiri selama dalam perjalanan selalu merengek minta pada Suat Tochu agar dipertemukan lagi dengan Yohim. Begitu juga ketika mereka berada di sebuah pinggiran kampung yang sungi, Kotai telah berkata, Paman, mengapa aku dibawa-bawa olahmu? Tidakkah kau kasihan padaku? Nanti Paman Yohim tentu bingung dan mencari-cariku. Satu kali saja kau pertemukan kami setelah memberitahukan Paman Yoh, maka selanjutnya engkau hendak mengajakku kemana saja aku tentu tidak akan banyak ruwal lagi. Suat Tochu telah tertawa sambil katanya, Engkau terlalu ruwal. HMM apakah kau kira mudah seorang anak yang ingin ikut serta bersama-sama denganku? Tidak mudah. Tidak semudah itu. Banyak syarat-syaratnya Kotai yang waktu itu berada di punggung biruang salju telah menoleh. Syarat-syarat tanyanya. Syarat-syarat apakah itu Suat Tochu memperdengarkan tertawanya? Tentu saja syarat-syarat yang ku berikan, dengan demikian, jika seorang anak bisa memenuhi syarat-syaratku itu tentu ia baru bisa ikut bersamaku sahutnya. Apakah syarat-syaratnya itu, Paman Tanya Kotai? Tidak berat, tapi yang pertama-tama anak itu harus merupakan seorang Sintong, seorang anak ajaib menyahuti Suat Tochu. Sintong? Apakah itu, Paman Tanya Kotai tambah tidak mengerti. Lalu apa bedanya seorang anak biasa dengan seorang Sintong? Bedanya besar sekali menyahuti Suat Tochu. Ayo kau turun dulu, duduk di sini. Aku akan menceritakan segalanya padamu, sambil kita beristirahat. Sedang biruang salju itu telah menurunkan Kotai dari punggungnya waktu Kotai menepuk bahunya sambil katanya, Turunkanlah aku, sahabatku setelah duduk di dekat Suat Tochu, yang waktu itu telah duduk di bawah sebatang pohon. Kotai bertanya lagi, coba Paman tolong jelaskan, apa bedanya seorang anak biasa dengan seorang anak yang disebut Sintong Suat Tochu? Sesungguhnya tokoh persilatan yang awet muda dan memiliki kepandayan yang tinggi sekali dan memiliki ilmu andalan tenaga inti es itu memiliki adat yang aneh sekali, Ku Kuai bukan main. Namun terhadap Kotai entah mengapa sifat Ku Kuai-nya itu jadi hilang dan senang sekali dia bercerita pada anak ini yang memang disukainya. Seorang anak Sintong tentu saja memiliki tulang dan bakat seperti halnya anak-anak biasa lainnya. Tetapi Sintong, seorang anak ajaib, tentu memiliki kelainan, selain tulangnya yang bagus, juga otot-ototnya yang baik, dan memiliki bakat yang sangat baik untuk menerima pelajaran ilmu silat hem, jika memang demikian, tentunya anak itu seorang anak yang sangat luar biasa sekali kata Kotai. Suat Tochu mengangguk. Ya, memang begitu. Memang begitu menyahuti Suat Tochu, itulah memang anak yang luar biasa dalam segala galanya. Lalu mengapa aku diizinkan oleh Paman untuk ikut serta, malah Paman yang telah membawaku dan tidak mengacuhkan permintaanku agar mempertemukan dulu antara aku dengan Paman Yuswat Tochu tersenyum, katanya sabar, justru engkau seorang anak yang patut disebut Sintong apa, Paman tanya Kotai heran dan agak terkejut. Aku, aku seorang Sintong Suat Tochu mengangguk. Ya, memang demikian adanya kata Suat Tochu, kulihat engkau memiliki tulang yang bagus, memiliki otot-otot yang baik dan bakat yang sangat cemerlang. Jika memang engkau memperoleh bimbingan yang baik, tentu engkau akan memperoleh kemajuan yang pesat untuk mempelajari ilmu silat tingkat tinggi Kotai. Jadi memandang bengong kepada Suat Tochu, sampai akhirnya dia bertanya, Tapi Paman, dalam hal ini, dalam hal ini apa tanya Suat Tochu sambil memandangi anak itu. Menurut pendapatku, apa yang Paman duga mengenai diriku tentunya tidak tepat. Aku seorang anak yang biasa saja, seorang anak yang tidak memiliki keluar biasaan. Aku pun merupakan seorang anak yang berasal dari keturunan yang miskin, anak yatim-tiatu, di mana kedua orang tuaku sudah tiada, dan aku hidup terlunta-lunta mengandalkan gelas kasihan. Dulu aku telah ditolong oleh pamanku, yang diajak untuk berkelana, sampai akhirnya aku bertemu dengan seorang wanita sinting yang selalu menggendong-gendong mayat bayi, yang menurut keterangan pamanku bergelar Tokwi Sinjie Hilboklan. Sampai akhirnya aku telah dipaksa untuk menjadi pelayan, untuk menggendong-gendong mayat bayinya yang telah dikeraskan dan diawetkan itu. Sungguh menyeramkan sekali. Untung saja datang Paman Yo yang segera menolongku, di mana akhirnya untuk selanjutnya aku hanya mengikuti saja kemana Paman Yo yang pergi, kesanalah aku pergi. Maka tidak benar apa yang dikatakan oleh Paman, bahwa aku adalah seorang sintong yang memiliki keluar biasaan-keluar biasaan yang Paman katakan tadi Suat Tochu tersenyum. Kocai, katanya, engkau bicara sebenarnya, itu dapat kumaklumi. Tapi engkau mana mengetahui keadaanmu yang sebenarnya? Justru aku yang telah melihatnya, bahwa engkau memang merupakan seorang sintong. Seorang anak mujijat yang ajaib sekali, yang memiliki banyak keluar biasaan yang tidak terdapat pada anak-anak lainnya kotai jadi terdiam, tampaknya anak ini tengah berpikir. Apalah yang kau pikirkan? Tanya Suat Tochu sambil tertawa. Aku sedang teringat pada keadaan ayah dan ibu, yang telah meninggal dunia. Keadaan kami waktu itu pun miskin sekali. Hai, hai, betapa aku seorang anak yang malang sekali, tapi mengapa Paman mengatakan bahwa aku seorang anak yang memiliki bakat, yang bagus, tulang yang baik, dan juga sebagai sintong. Sungguh membuat aku benar-benar tidak mengerti mengapa kau tidak mengerti seorang anak yang malang nasibnya, apakah memang benar dapat merupakan seorang sintong yang memiliki keluar biasaan seperti yang dikatakan oleh Paman tentu saja bisa terjadi. Memang tidak dalam 10 ribu anak terdapat seorang sintong, karena itu, kau merupakan seorang anak yang baik, jika engkau memperoleh bimbingan seorang guru yang pandai. Tentu engkau kelak akan menjadi manusia yang sangat berguna sekali. Kotai telah mengawasi Suat Tochu beberapa saat lamanya, sampai akhirnya anak ini telah berkata lagi dengan sikap yang ragu-ragu, Paman ada sesuatu yang ingin kutanyakan pada Paman. Entah boleh kutanyakan atau tidak dan kau akan marah atau tidak, Paman mengapa aku harus marah? Pertanyaan apa yang ingin kau ajukan tanya Suat Tochu sambil tertawa lebar. Nah, kau tanyalah, jika memang mengetahui tentu aku akan menjawab dengan sebenarnya, Paman, sesungguhnya, sesungguhnya, apakah maksud Paman mengajakku selalu bersamamu tanya Kotai? Suat Tochu tidak segera menyahuti, dia menunduk memandang pada pakaiannya yang diperhatikan sesaat lamanya, kemudian, baru mengangkat kepalanya mengawasi Kotai. Tanyanya, Kotai, kau lihat pakaianku ini Kotai mengangguk. Tentu engkau melihat aku berpakaian seperti ini yang tidak karuan macam, tentunya kau beranggapan bahwa aku seorang yang tidak mempunyai harta dan benda seorang yang miskin, dan juga sampai pakaian saja tidak ada. Itukah yang memberatkan hatimu selama ini untuk ikut bersamaku Kotai menggeleng? Bukan sahutnya, aku hanya tidak mengetahui mengapa Paman justru mengajakku bersama-sama denganmu, sedangkan tampaknya Paman tengah memiliki urusan yang penting di istananya Pangeran Galik Suat Tochu tersenyum. Memang aku telah datang kembali ke istananya Pangeran Galik ingin menghajar si pendeta gundul yang menjadi koksu negara. Dia memang memiliki kepandayan yang tinggi dan ilmu andalan yang agak aneh, namun sayangnya kurang latihan, di mana ilmunya yang luar biasa itu belum dilatih sempurna, apakah Paman bermusuhan dengannya tanya Kotai? Tidak Suat Tochu menjawab. Aku hanya ingin mengetahui berapa tinggi kepandayan yang dimiliki koksu itu. Dan sesungguhnya aku memang tidak mempunyai urusan lainnya lagi. Karena itu, melihat kau, aku jadi tertarik dan membawamu serta. Apakah kau tidak senang dengan maksudku hendak mengajakmu pesiar ke sebuah tempat yang indah, yang tidak mungkin dilihat oleh sembarangan orang Paman hendak mengajakku pesiar ke suatu tempat yang indah? Tempat apakah itu, Paman tanya Kotai. HMM nanti akan ku jelaskan kata Suat Tochu. Dan waktu itu mukanya telah berubah keren sekali, Suat Tochu juga menggeser duduknya jadi tegak menghadapi Kotai dengan tatapan mati yang tajam sekali, bagaikan dari bola matanya itu memancar kilatan api. Sekarang kau katakan yang jujur, jika ada orang yang pandai dan memiliki kepandayan tinggi yang hendak mengambil kau sebagai muridnya untuk dididik agar kau menjadi seorang yang berguna dan memiliki kepandayan yang tinggi, apakah kau bersedia menerima maksud baik orang itu atau memang akan menolaknya Kotai. Bingung menghadapi pertanyaan seperti itu, dia telah mengawasi Suat Tochu beberapa saat, sampai akhirnya dia telah menundukkan kepalanya. Aku, aku seorang anak yang berasal dari keluarga miskin dan juga tidak memiliki sanak saudara, sebagai anak yatim piatu apakah bisa memiliki keberuntungan sebagai itu? HMM, kau bukannya menjawab pertanyaanku, malah mengoceh yang tidak-tidak kata Suat Tochu. Sekarang kau jawab dulu pertanyaanku Kotai bersenyum, katanya, tentu saja aku akan berterima kasih sekali jika ada orang yang menaruh kasihan dan sayang padaku seperti itu. Perhatian yang diberikannya tentu saja harus dihargai Suat Tochu tersenyum, tampaknya dia puas oleh jawaban yang diberikan Kotai. Baiklah, sekarang kau jawab pertanyaanku kata Suat Tochu. Apakah kau bersedia untuk menjadi muridku apa? Apa-apa mantanya Kotai kemudian dengan suara tergagap. Aku bertanya kepadamu, apakah engkau bersedia menjadi muridku Kotai memang cerdik, tapi walaupun dia mengetahui Suat Tochu adalah tokoh perselatan yang memiliki kepandayan yang tinggi sekali, dia juga pernah menyaksikan Yohem bersikap hormat sekali pada Suat Tochu, dan biarpun telah sanggup menerima tiga jurus serangan Suat Tochu, toh Yohem sesungguhnya berada di bawah tingkat kepandayan Suat Tochu. Sekarang Suat Tochu hendak mengangkat dirinya menjadi murid, bukankah hal itu mengembirakan sekali? Namun yang membuat Kotai jadi berat perasaannya, yaitu dia belum bertemu dengan Yohem. Suat Tochu mengawasi tajam pada anak ini, dia melihat anak itu hanya bengong saja, tidak menjawab pertanyaannya, maka akhirnya Suat Tochu telah bertanya, bagaimana? Apakah engkau menerima tawaranku itu Kotai akhirnya mengangguk, tahu-tahu dia telah menekup kakinya berlutut di hadapan Suat Tochu, katanya, jika memang paman memandangku demikian tinggi, tentu saja aku berterima kasih sekali. Sedangkan untuk meminta saja agar diterima menjadi muridmu aku tidak berani, tapi paman sekarang telah menawarkan. Bukankah itu merupakan suatu yang sangat sulit sekali untuk dibalas walaupun sampai menjelang akhir hidupku ha, engkau bicara seperti seorang kakek-kakek saja kata Suat Tochu. Ayo bangun! Ayo bangun! Aku pun menyukaimu, maka jika engkau bersedia menjadi muridku tentu aku senang menerima kau menjadi muridku. Kotai telah bangun dari berlututnya, dia berkata dengan ragu-ragu. Tadi paman telah mengatakan bahwa untuk selamanya bersama denganmu seorang aku harus memiliki syarat-syarat tertentu, syarat pertama telah paman sebutkan lalu syarat-syarat apalagi yang lainnya HMM, itulah syarat-syarat yang mengharuskan seorang anak memiliki bakat yang baik, tulang yang baik dan sebagai seorang sintong. Di samping itu juga, harus memiliki kecerdasan yang baik, dapat menghormati guru sebagai pengganti orang tua, tidak boleh membantah perkataan guru, tidak boleh mengkhianati pintu perguruannya. Dan jika memang melanggar salah satu dari larangan yang telah kusebutkan itu, maka murid itu tentu akan menerima hukuman yang berat. Untuk urusan lainnya, mengenai tidak boleh melakukan tindak kejahatan, belum kau mengerti walau ku jelaskan di sini, maka jika kelaka sudah lebih dewasa, aku akan menyebutkannya satu demi satu lebih terperinci, Kotai mengangguk. Jika memang demikian syarat-syarat yang paman katakan itulah demi kebaikan, kata Kotai kemudian. Ya, memang begitu maksudnya menyahuti Suat Tochu. Lalu, kau bersedia untuk mematuhi semua syarat-syarat itu. Kotai mengangguk dan berlutut lagi, dia memanggil, suhu dan anak itu telah mengangguk-anggukan kepalanya sembilan kali. Waktu itu, Suat Tochu telah mengangkat Kotai agar berdiri, katanya, mulai sekarang kau telah menjadi muridku dan kau pun akan mewarisi kepandaianku. Seumur hidupku belum pernah menerima murid. Jadi engkau merupakan muridku yang pertama juga yang terakhir sebab memang aku hanya menghendaki seorang murid tunggal belaka. Secara kebetulan sekali aku menemukan bahan yang baik seperti kau, maka aku puas. Asal kau harus rajin-rajin dan tekun belajar, dan kita akan kembali ke pulauku, di sana kita akan hidup dengan tenang dan kau bisa mempelajari ilmu silat yang akan kuarisi sebaik mungkin Kotai mengucapkan terima kasihnya dan juga berjanji akan belajar dengan rajin. Sedangkan Suat Tochu telah berdiri, dia memberikan isyarat kepada biruang saljunya yang menghampirinya. Kemudian Kotai diangkat oleh Suat Tochu, di mana anak tersebut telah didudukan di punggung biruang salju itu. Mari kita meneruskan perjalanan kita untuk mencapai pulau tempat kediamanku, mungkin akan memakan waktu perjalanan selama dua bulan lebih, Kotai yang duduk di punggung biruang salju telah mengiakan. Dan waktu Suat Tochu berlari dengan cepat, kala itu biruang salju itu pun telah berlari dengan gesit mengikuti dari belakangnya. Begitulah, Suat Tochu telah melakukan perjalanan dengan mengajak biruang salju dan Kotai untuk kembali ke pulau tempat kediamannya, di mana Suat Tochu memang bermaksud untuk mendidik Kotai agar anak itu telah kelap menjadi seorang pendekar yang memiliki kepandayan yang tinggi dan sakti. Sepanjang perjalanan yang dilakukan oleh Pangeran Galik ternyata tidak selancar apa yang diduga sebelumnya, karena mereka selalu menemui berbagai kejadian yang menghambat perjalanan mereka. Seperti pada waktu itu, rombongan Pangeran Galik, yang terdiri Hekpek, Siangset, Sasana, Yohem dan enam orang pahlawan Pangeran Galik tengah beristirahat di sebuah rumah penginapan di kota Kiyusan Kuan. Kota itu memang tidak terlalu besar, namun cukup penting, karena banyak para pedagang dari daerah Hopak dan Holam yang ingin menuju ke Siamsei harus melewati daerah tersebut. Memang terdapat jalan lain, yang lebih jauh dan harus memutar, di samping itu jalur jalan yang satu itu pun tidak aman sering terjadi perampokan. Karena itu, banyak sekali para pedagang yang memilih jalur jalan di kota Kiyusan Kuan sebagai jalur lintas mereka yang lebih dekat dan aman. Dengan demikian, jelas betapa kota itu selalu kebanjiran para pengunjung yang terdiri dari para pedagang keliling maupun juga para pelancong yang ingin pesiar ke berbagai daerah yang berdekatan. Pangeran Galik sendiri telah berpakaian sebagai rakyat jelata untuk menghindarkan perhatian dari orang di sepanjang jalan. Terlebih lagi perjalanan menuju ke kota Raja memang dilakukan mereka dengan cepat, jika tidak perlu tentu mereka tidak beristirahat. Kalau memang kuda-kuda mereka telah lelah dan juga para penunggangnya itu pun letih sekali, barulah mereka singgah di suatu tempat untuk beristirahat. Adalah keinginan Pangeran Galik untuk tiba di kota Raja dalam waktu yang secepat-cepatnya, agar dapat melaporkan segalanya peristiwa yang terjadi pada Kaisar. Yang terutama sekali Pangeran Galik khawatir kalau Tiat Suho Atong dapat tiba terlebih dulu di kota Raja, sehingga Kok Suho itu bisa lebih dulu memberikan laporan palsu mengfitnah Pangeran Galik. Di kota Kiyusan Kuan mereka beristirahat di sebuah rumah penginapan yang cukup bagus bertingkat 2. Mereka mengambil 4 buah kamar. Pangeran Galik bersama para pengiringnya yang terdiri dari Hakpek, Siang Set mengambil sebuah kamar yang besar, sedangkan Yo Him memperoleh sebuah kamar dan Sasanaun sebuah kamar. Sedangkan ke-6 orang pahlawannya Pangeran Galik memperoleh sebuah kamar juga. Mereka bermaksud untuk bermalam satu malaman di kota ini untuk melepaskan lelah karena besok menjelang Fajar mereka segera akan melanjutkan perjalanan mereka. Namun malam itu telah terjadi suatu peristiwa. Waktu itu Pangeran Galik dan Hekpek Siang Set belum lagi tidur, dan mereka tengah merundingkan untuk menghadapi Tia Tsu Hoa Tong, jika memang kelak mereka telah berdekatan dengan kota raja, karena Pangeran Galik yakin, Tia Tsu Hoa Tong pasti akan menempatkan orang-orangnya untuk menghadang mereka di tengah jalan. Waktu Pangeran Galik tengah membicarakan segala sesuatu rencananya itu untuk menghadapi Tia Tsu Hoa Tong, di luar rumah penginapan terdengar suara tambur yang dipukul nyaring sekali. Seorang pelayan telah mengetuk pintu kamar Pangeran Galik. Apakah Tua Aya bisa memberitahukan bersama kalian terdapat Pangeran Galik? Pelayan itu bertanya waktu Pek Siang Set membuka pintu kamar. Muka Pek Siang Set jadi berubah, dia terkejut dan heran pelayan itu mengetahui bersamanya ada Pangeran Galik. Siapa kau bentak Pek Siang Set sambil menjambak baju di dada si pelayan yang dicengkeramnya dengan kuat? Dari mana kau mengetahui bersama kami ada Pangeran Galik? Ampun Tua Aya, aku, aku hanya diperintah oleh Tai Jin di bawah itu. Tai Jin itu mengaku dirinya datang dari istana kaisar di kota raja mencari Pangeran Galik. Muka Pek Siang Set jadi berubah, dia melepaskan cengkeramannya. Kemudian menutup pintu kamar melaporkan segalanya pada Pangeran Galik. Pangeran Galik sendiri jadi heran dan kaget. Heran karena adanya utusan kaisar yang datang mencarinya, sehingga dia ingin menduga apakah kaisar telah menerima laporan Tiat Cuhok Atong. Dan juga dia kaget karena menduga tentunya utusan kaisar itu tidak mengandung maksud baik padanya. Jika memang utusan kaisar itu datang untuk menyambut dirinya atas perintah kaisar, jelas akan membawa pasukan dan penyambutan tidak dilakukan di rumah penginapan seperti sekarang ini. Pergi kau tanyakan dulu siapa pembesar yang menjadi utusan kaisar kata Pangeran Galik kemudian pada Pek Siang Set. Pek Siang Set mengiakan, segera dia meninggalkan kamar itu. Sedangkan Hek Siang Set telah bersiap-siap berdiri di samping Pangeran Galik, untuk menjaga segala kemungkinan guna melindungi junjungannya ini kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Terima kasih telah menonton!